Intro Om Swastiastu Inilah Mimas Hindu News bersama saya Ayuh Bramesti dalam acara penutupan Festival Seni Keagamaan Hindu Nasional 3 di Surabaya Pelaksanaan kegiatan event nasional Direkturat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Salah satunya Festival Seni Keagamaan Hindu Tingkat Nasional 3 Yang telah berlangsung selama 4 hari di Hotel Sangrila Surabaya Kegiatan yang diikuti sekitar 1094 peserta Dari 21 provinsi seluruh Indonesia Akan ditutup secara resmi oleh Iketutwitim selaku Dirjen Bimas Hindu Penutupan sekaligus pengumuman pemenang lomba tersebut Berlangsung malam ini di Balrum Hotel Sangrila Surabaya Diikuti seluruh peserta dan ofisial perlombaan Acara tersebut berlangsung sangat meriah Terlihat dari antusias dan ekspresi peserta Yang menunggu hasil pengumuman pemenang lomba Hasil dari pengumuman pemenang akhirnya Daerah Istinewa Yogyakarta ditetapkan sebagai juara umum Pada pelaksanaan Festival Seni Keagamaan Hindu Tingkat Nasional Ketiga di Surabaya Dengan perolehan dua emas pada kategori lembah Tari kreasi keagamaan Hindu dan Sandhya Gita Iketutwitnya selaku Dirjen Bimas Hindu dalam sambutannya mengatakan Tujuan adanya kegiatan seperti ini bukan hanya untuk memperoleh juara saja Tetapi tujuan sesungguhnya datang ke sini adalah Kita semua untuk merajut kebersamaan Sebagai umat sedarma dan sebagai anak-anak bangsa Sebenarnya tidak ada yang tidak dapat juara Hanya kejuaraannya terpunggah saja Sehingga malam ini tidak diberikan hadiahnya Mereka yang dapat juara itu Tujuannya ke sini memang untuk mendapatkan juara Pelaksanaan penutupan acara tersebut Sekaligus penyerahan Bendera Festival Seni Keagamaan Kepada Tuan Rumah Penyelenggaraan Festival Seni Keagamaan Hindu Tingkat Nasional keempat tahun 2022 Yang selanjutnya yaitu Provinsi Lampung Demikianlah liputan Bimas Hindu News kali ini Saya Ayu Pramesti melaporkan Al-sanbi-sanbi-sanbi-sanbi Al-sanbi Al-sanbi inbismo Al-sanbi Terima kasih.